Selamat datang di channel Today in History. Channel ini membahas kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam sejarah dunia menurut urutan tanggal kejadiannya. Support terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Selamat menonton! Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Januari. Hari Kemerdekaan Haiti, 1804. Republik Haiti adalah sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat Pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia. Negara ini juga salah satu produsen gula terpenting di dunia. Haiti juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Apalagi setelah dilanda gempa hebat pada tahun 2009 yang menyebabkan ekonomi negara itu berantakan. Haiti menghubungkan kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 1 Januari tahun 1804. Hari Kemerdekaan Brunei, 1984. Brunei Darussalam merupakan wilayah bekas jajahan Inggris atau Britania Raya. Negara ini secara resmi memperoleh kemerdekaan sepenuhnya pada tanggal 1 Januari tahun 1984. Proses kemerdekaan Brunei dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Dikutip dari Wikipedia, sebelum merdeka, Brunei Darussalam menandatangani perjanjian kerjasamaan dan persahabatan dengan Britania Raya pada tanggal 4 Januari tahun 1979. Asteroid yang pertama ditemukan. 1801, Ceres, penamaan planet minor 1 Ceres, adalah satu-satunya planet katai di tata surya dalam. Ceres merupakan benda langit berbatu dan beres dengan diameter sebesar 950 km dan merupakan planet katai terkecil yang pernah ditemukan. Masa Ceres meliputi sepertiga masa sabuk asteroid, ditemukan pada tanggal 1 Januari tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Ceres merupakan asteroid pertama yang ditemukan, meskipun pada saat itu objek ini diklasifikasi sebagai planet. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Ceres menjadi planet katai. Perusahaan Farmasi Bayer membuat aspirin dalam bentuk tablet. 1915 Bayer merupakan perusahaan pertama yang berhasil menciptakan senyawa aspirin. Pada tahun 1945, Arthur A. Cenggrun dari perusahaan Bayer mengemukakan idenya untuk menambahkan gugus asetil dari senyawa asam salisilat untuk mengurangi efek negatif sekaligus meningkatkan efisiensi dan toleransinya. Cekoslovakia pecah menjadi dua negara, Republik Ceko dan Slovakia, 1993. Dengan disahkannya konstitusi UU 542 pada tanggal 25 November tahun 1992, maka pemecahan Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1993. Cekoslovakia merupakan negara yang melakukan pemecahan diri secara damai dan berdasarkan keinginan kedua belah pihak sehingga lebih dikenal dengan istilah revolusi bludru. Revolusi bludru ini mengarah pada suatu bentuk pemisahan diri yang terjadi secara damai tanpa melalui perang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.